Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mangemaman di Pojok Tani Hari ini Sampai hari ini ya Ada beberapa jenis anggur yang ditanam Baru ditanam ya Ini usianya 1 bulan 1 bulan 10 hari Ini juga sama Dan ini baru 4 hari setelah tanam ya Nah Ingin berbagi Pengalaman ya Berbagi pengalaman Bagaimana sih cara Pemupukat anggur Di awal Proses pertumbuhan gitu ya Di awal tanam Setelah tanam seperti apa pemupukannya Nah mungkin Untuk para pengangguran ya Untuk para pengangguran yang Baru terjun di dunia pengangguran Yang Baru meraba-raba Bagaimana cara merawat anggur gitu ya Pola pemupukan Salah satunya yang Memang yang punya peranan Dalam Membuat si pohon anggur itu Subur Nah Jadi kita harus tahu Pola pemupukannya Seperti apa Jadi teman-teman Bisa coba sendiri Atau teman-teman Bisa eksperimen Bisa coba-coba Dari pengalaman Pengalaman Petani anggur Yang lainnya juga Sama gitu ya Saya pun sama Mencoba beberapa kali Dan akhirnya menemukan Dosis yang tepat Bagaimana Pemupukan Anggur Di awal Pertumbuhannya Nah Oke ini Anggur 4 hari Nah Anggur ini Kalau usia 4 hari Saya pribadi belum berani Memupuknya ya Jadi Ini belum dipupuk Sama sekali Karena baru 4 hari Tanam Kemudian ini Usianya Ada 1 bulan Ini baru 3 kali dipupuk ya 1 bulan 10 hari Ini baru 3 Kali dipupuk Nah Jadi Seperti apa Pemupukannya Ingat Ketika kita menanam Anggur Maka Yang harus disediakan Alah media tanam Yang bagus ya Disini saya tidak akan Bahas Seperti apa Media tanamnya Namun Di media tanam tersebut Dipastikan Kaya akan Unsur hara Organik Dan kaya Mikroba Baik Kaya Pungisida Alami Gitu ya Banyak Campurannya Gitu ya Jadi Di awal Pertumbuhan Apalagi Di awal Tanam Itu Belum ada Pemupukan Jadi Ketika tanam Itu Belum ada Pemupukan Nah Mulainya Pemupukan Kapan Pemupukan Itu Itu Ketika Usia Anggur Ketika Pertumbuhan Anggur Sudah Kelihatan Nah Kenapa Belum Dipupuk Karena Di awal Pertumbuhan Seperti ini Pupuknya Masih Memanfaatkan Pupuk Dari Media tanam Jadi Si anggur Ini Dipupuknya Cukup Dengan Pupuk Yang ada Di media tanam Jadi Pupuk Organik Seperti Kotoran Hewan Seperti ini Dan Unsur Hara Lainnya Yang ada Di media tanam Nah Pemupukan Pupuk kimia Baru Dimulai Pada Saat Usia Anggur Dua Minggu Atau Tiga Minggu Atau Satu Bulan Dua Minggu Sampai Satu Bulan Itu Awal Pengupukan Pertama Tergantung Perkembangan Dari Pohon Anggurnya Jadi Di Minggu Pertama Saya Tidak Kenalkan Pupuk Di Minggu Kedua Pun Sama Baru Di Minggu Ketiga Atau Setelah Satu Bulan Baru Dikenalkan Pupuk Nah Terus Pupuk Apa Yang digunakan Untuk Masa Pertumbuhan Seperti Ini Nah Yang Banyak Yang Menyarankan Pupuk Pertumbuhan Itu Cukup Menggunakan MPK Seimbang gitu ya MPK Seimbang Walaupun Pada Masa Pertumbuhan Sebenarnya Yang Paling Banyak Dibutuhkan Itu Adalah Unsur Nitrogen Tetapi Dengan NPK Seimbang Walaupun N Unsur P Unsur K Sama Nitrogen Tetap Dominan Kenapa Karena Nitrogen Diambil Dari Media Tanam Oleh Tumbuhan Jadi Di usia Pertumbuhan Seperti ini Pupuk Yang Digunakan Adalah Pupuk MPK Seimbang Nah Mengenai Dosisnya Dosisnya Jangan Terlalu Boros Pupuk Karena Walaupun Kita Berkeyakinan Dengan Banyak Pupuk Anggur Membesar Boleh Jadi Sebaliknya Kadang Dengan Pupuk Terlalu Banyak Justru Pupuk Kimia Terlalu Banyak Justru Bisa Membuat Tanaman Anggur Oper Dosis Akhirnya Bisa Tewas Jadi Dosisnya Yang cocok Dosisnya Berapa Kalau saya Pribadi Setelah Mencoba Berbagai Dosis Pumpukan Yang dibagikan Oleh Para petani Anggur Saya Lebih Lebih Cocoknya Dengan Dosis Pupuk Setengah Gram Per liter Air Jadi Dosis Pupuknya Setengah Gram Per Liter Air Kalau Pakai Sendok Satu sendok Itu Sepuluh Gram Berarti Per Dua puluh Liter Air Atau Kalau Ingin Sepuluh Liter Air Berarti Setengah Sendok Kalau Punya Timbangan Bisa Ditimbang Saja Pokoknya Perbandingannya Setengah Gram Per Liter Air Setengah Gram Pupuk Satu Liter Air Pupuknya Pupuk NPK Saja Pupuknya Sistemnya Dikocor Dikocor Dicampur Air Dilarutkan Kemudian Disiramkan Setiap Seminggu Sekali Jadi Disiramkannya Setiap Seminggu Sekali Pemupukan Itu Sampai Dengan Dosis Setengah Gram Per Liter Air Air Itu Sampai Usia Anggur Tiga Bulan Jadi Tiga Bulan Pertama Di Satu Bulan Sampai Tiga Bulan Pertama Pemupukannya Menggunakan Pupuk Aman Saja Setengah Gram Per Liter Air Itu Pupuk Dosis Paling Aman Karena Dosisnya Sangat Rendah Baru Setelah Tiga Bulan Biasanya Itu Saya Biasanya Menaikan Pupuknya Itu Menjadi Satu Gram Seiring Usianya Seiring Usianya Biasanya Pupuk Dinaikkan Satu Sampai Dua Gram Tidak Lebih Dari Itu Jadi Pupuk Di Usia Anggur Sudah Dewasa Itu Satu Sampai Dua Gram Per Liter Air Jadi Pupuknya Tidak Terlalu Banyak Dan Saya Menghindari Khawatir Memberikan Dampak Buruk Kalau Pupuknya Terlalu Banyak Jadi Lebih Baik Dipupuknya Dengan Dosis Yang Seminimal Mungkin Dan Pengaruhnya Pun Masih Tetap Ada Jadi Jangan Berpikir Dengan Banyaknya Memberi Pupuk Kemudian Kita Berpikir Si tanaman Bakar Subur Tidak Seperti Itu Justru Kita Buat Pemberian Pupuk Seminimal Mungkin Agar Karena Pupuk Biasanya Bisa Mempengaruhi Kondisi Media Tanam Kalau Terlalu Banyak Menggunakan Pupuk Kimia Media Tanam Nanti Kehilangan Kesuburan Kehilangan Kegemburan Jadi Jadi Yang Perlu Perbanyak Itu Sebenarnya Pupuk Organik Sebenarnya Kalau kita Bisa meracik Nutrisi Organik Pupuk Organik Itu Bisa Selang Seling Satu Minggu Dengan Pupuk Kimia Satu Minggu Dengan Pupuk Organik Begitu Seterusnya Pupuk Organik Itu Bisa Mempertahankan Kondisi Media Tanam Kalau Pupuk Kimia Justru Merusak Media Tanam Kalau Terlalu Lama Sampai Kapan Pemberian Pupuk Pertumbuhan Dengan NPK Seimbang Sampai Si Pohon Anggurnya Itu Siap Untuk Dibuahkan Kira Kira Empat Bulan Atau Enam Bulan Atau Satu Tahun Yang Penting Batangnya Sudah Coklat Semua Tunas Airnya Sudah Panjang Tersiernya Itu Baru Sudah Bisa Dipersiapkan Untuk Dibuahkan Baru Ketika Pohon Sudah Siap Untuk Dibuahkan Pemupukan Untuk Pertumbuhan Dengan NPK Seimbang Itu Dihentikan Diganti Dengan Pupuk Pembuahan Barangkali Nanti Di channel Berikutnya Akan Saya Bahas Pupuk Pembuahannya Pupuk Apa Saja Yang Digunakan Untuk Video Hari Ini Mudah Mudahan Apa Yang Saya Share Bermanfaat Untuk Teman Teman Terima Kasih Salam Hijau Salam Pengangguran